Gerakan perlawanan asal Irak mulai memanas. Pasukan Mujahidin Irak baru saja mengunggah tangkapan video yang menampilkan serangan yang mereka lakukan pada Rabu Dini hari 23 Oktober melalui jaringan media Hezbollah. Dalam rekaman tersebut tampak sejumlah pesawat Nirawak diluncurkan dari Irak dengan keterangan bahwa serangan tersebut menargetkan basis militer Israel di Ilat dan Golan. Belum ada laporan mengenai jumlah korban namun hal ini mengonfirmasi dari mana asal drone tadi kenal yang sebelumnya terlihat terbang di wilayah utara Israel dan menyebabkan sirine berbunyi di wilayah Ilat. Terima kasih telah menonton!